Baik Bapak Ibu saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk melakukan sinkronisasi ataupun melakukan pengiriman data ke PJT Kabupaten Kota Oke untuk anggaplah ini adalah hasil entrian yang sudah ada 10 ruta ya Bapak Ibu ini hanya contoh saja Ini hasil entrian untuk 10 ruta kemudian untuk mengirimnya berarti kita akan mencari folder data ya Bapak Ibu Kita keluar kemudian kita cari folder data Kita cari folder data Kalau punya saya langsung di search seperti ini Akan muncul folder data seperti ini Nah di folder data inilah hasil dari entrian kita yang akan dikirim ke PJT Kabupaten Kota untuk diperiksa Nah untuk melakukan pengiriman terlebih dahulu Bapak Ibu lakukan rename dengan cara seperti ini Kita klik titik 3 di atas klik rename kemudian klik rename menggunakan kode data underscore Misalkan NKS ini adalah 12345 ya sesuai NKS Bapak Ibu ya Ini hanya contoh saja Kita kasih rename Nah otomatis folder data tadi namanya sudah berubah menjadi data underscore 12345 Nah untuk mengirimnya kita klik folder tersebut kita tahan untuk filenya dan kita klik share Kalau dipercaya klik share atau mungkin ada di bawah ini seperti tanda share seperti itu di HP Bapak Ibu Tapi di saya contohnya seperti ini Klik share Kemudian kita kirim Bisa via email atau whatsapp Tersebut yang disepakati Contohnya kalau via email kita klik Sorry contoh kalau via WA Kita klik WA nya Kita cari PJT yang akan dikita kirim Seperti itu Nah otomatis kita sudah mengirim data dan juga sudah menyimpan data tersebut di tempat aman Barangkali nanti akan atau nanti pada akhirnya akan dikirim kembali ke pusat Kalau misalkan PJT Kabupaten Kota sudah menyetujuinya Nah untuk melanjutkan entry karena otomatiskan data itu akan diperiksa dulu dan memerlukan waktu Sehingga kemungkinan Bapak Ibu harus melakukan pengumpulan data dengan BS yang baru Maka Bapak Ibu tinggal langsung saja Masuk ke Kita buka CS entry nya Dan kita klik jabar otomatis Kalau misalkan Nah kalau kosong seperti ini Berarti memang ini sudah siap untuk BS yang baru Karena kita sudah menyimpan Data sebelumnya sehingga disini akan kosong Tidak akan ada isinya Karena kita sudah disimpan dengan melakukan rename tadi Nah untuk melakukan entry baru ya seperti biasa Kita klik seperti ini Lanjutkan misalkan ini kabupaten apa ya Kabupaten Cirebon misalkan NKS nya berapa Silahkan diisi ya Setelah selesai Nah Bagaimana kalau misalkan Ternyata Bapak Ibu Ketika entry seperti ini Tiba-tiba dari PJT Misalkan sudah 3B atau 4B Sorry Sudah 3 rumah tangga Atau 4 rumah tangga Atau 5 rumah tangga Atau sudah 1 hari ya Bapak Ibu disuruh untuk Memperbaiki Hasil entry BS pertama Dan juga Langsung sinkronisasi Karena perbaikannya sedikit misalkan Terus kemudian disuruh langsung untuk sinkronisasi Maka kita tinggal keluar saja Dari aplikasi Kita cari folder datanya kembali Nah Sorry ini belum terbentuk ya Bapak Ibu Karena belum mati Ininya Aplikasinya Baik Saya kembali lagi Oke Ya Kosong ya Bapak Ibu Kita misalkan Coba Kabupaten Cirebon Misalkan NKS nya Berapa ya 243 Ini Gak bisa ya Karena memang Kabupaten Karena memang Ini harus spesifik NKS nya Kita Farsial Set juga disini Tidak bisa juga Tapi gak masalah Kita akan Kembali dulu Membuka Folder Yang tadi Jadi harus Benar-benar Kembali dulu Kembali dan mati Bapak Ibu Supaya si folder data Terbentuk Nah Bapak Ibu Jadi Ketika tadi kita Sudah melakukan Rename Dan melakukan Entry yang baru Maka akan Otomatis terbentuk Folder data yang baru Nah Folder data yang di atas Yang ini Merupakan Folder data Ya dari BS yang sedang Dientry Sedangkan Folder data yang ini Adalah Data yang ingin Kita perbaiki Dan ingin kita Sinkronisasi Seperti itu Bagaimana caranya Agar bisa Kebaca Oleh Si aplikasi Ingat Bapak Ibu Prinsipnya adalah Si aplikasi Hanya akan Membaca Dari folder Dengan tulisan data Seperti ini Jadi aplikasi Hanya akan Membaca folder Dari tulisan data Dengan demikian Maka Kita harus Merubah Si Ini Yang bawah ini Yang folder yang Ingin kita kirim Dan ingin kita berbaiki Menjadi folder data Tapi karena Tidak boleh Ada dua Folder data Maka kita Rename dulu Sementara Atau simpan Sementara Terlebih dahulu Folder BS yang Sedang Dilakukan Wawancara Atau Folder BS yang Baru Kita rename dulu Sesuai dengan NKS nya Sesuai dengan NKS nya ya Misalkan NKS yang Sedang kita Lakukan wawancara Adalah 54321 Kita rename dulu Nah otomatis Akan tersimpan nih Di bawah nih ya 54321 Nah ini adalah Folder Yang Sedang dilakukan wawancara Sedangkan Yang 123 Ini adalah folder Yang ingin kita Ganti Atau ingin kita edit Dan ingin kita Sinkronize Maka Seperti prinsipnya tadi Aplikasi Hanya akan Membaca Folder data Sehingga Kita lakukan Rename Rename kembali Folder yang ingin Kita Perbaiki Atau yang ingin Kita baca File nya Dengan cara Menghapus NKS nya Seperti ini Sehingga Dia hanya Menjadi folder data Yang folder bawah Adalah folder Yang disimpan Sementara Karena sedang Wawancara Yang atas Isinya merupakan File Yang akan Kita Perbaiki Mari kita Lihat di Aplikasinya Kita Lihat di Aplikasinya Kita Buka Ya Otomatis Nah Data yang Sudah Kemarin Disimpan Itu akan Kembali lagi Dan kita Tinggal Memperbaikinya Mana yang Ingin diperbaiki Blablabla Dan sebagainya Kita perbaiki Misalkan Oke Kita Perbaiki Terlebih dahulu Misalkan Setelah selesai Jika sudah Diperbaiki Seperti ini Dan Sudah selesai Ini hanya contoh saja Bapak Ibu Ingat sekali lagi Ini hanya contoh Tidak boleh ada yang merah Seperti ini Artinya Kalau ada yang merah Adalah Belum Selesai Harus Di Edit Ada isian Yang belum selesai Setelah itu Kita sinkronisasi Ini di pojok kanan atas Yang ada panah bulat Warna 2 Kalau sudah Oke Kata PJT Dan ini sudah diperbaiki Kita sinkronis Seperti itu Nah Kemudian Kita kembalikan lagi Karena kan kita sedang Melakukan wawancara Dengan BS yang Baru Nah otomatis Kita harus mengembalikan Si settingan Di folder data tadi Karena Folder data yang Sedang Bisa dibaca oleh Aplikasi Adalah folder data yang Sudah disinkronis Atau folder data yang lama Maka kita kembalik lagi Ke Folder data tadi Nah Ini ya Folder data tadi Kita kembalikan lagi Kita Rename Atau kita simpan Folder yang Sudah selesai Tadi sudah disinkronis Folder Data Data dengan file yang Sudah kita perbaiki Dan sinkronis NKS nya 12345 ya Ini hanya contoh aja Sekali lagi Nah folder yang ini Yang sedang Dilakukan Wawancara Atau yang masih berlangsung Wawancara Dan belum selesai Kita kembalikan lagi Menjadi folder data Karena tadi Prinsipnya Adalah Aplikasi Hanya akan Membaca file Yang ada Di dalam folder data ini Sehingga Triknya adalah Dengan cara Merubah Atau mengembalikan Atau membalik-balikan ya Di rename Dihilangkan Di rename Dihilangkan Tergantung Folder mana Yang akan ingin Kita baca filenya Seperti itu Semoga bisa membantu